Hai teman-teman semua bunda-bunda kesayangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak ya sudah klik video ini dan semoga kalian suka nontonnya di video kali ini aku mau sharing tentang rutinitas aku di dapur kecil tapi sebelumnya lihat dulu nih aksi dari si kakak Ravka sama Dede Arshi ini siang hari mereka tuh gak mau tidur siang dan hari ini juga aku sama Pak Su itu absen ke kebun ya gak ada kegiatan di rumah kayu lagi capek aja dan ini karena video ini diambil di hari Jumat makanya siang hari ini dimanfaatin dulu main sama anak-anak kumpul disini simak videonya ya teman-teman dan jangan di skip-skip liat belakang sana liat depan sana ya cek terus aci terus aci terus aci terus aci selamat menikmati oke dan waktu istirahat sudah selesai sekarang nih lanjut aku mau bertempur dulu di kantor pribadi, ini dapur kecil dapur pink, dapur sempit ya teman-teman nah kali ini aku mau buat makanan untuk buka puasa hanya ada dua menu sih sebenarnya tapi menunya juga gak ribet ini aku mau bikin bumbu untuk tumis kari ayam, eh bukan kari ayam kari kepiting teman-teman jadi kemarin tuh dikasih kepiting dua ekor dan kepitingnya itu masih hidup nah kalau masih hidup aku tuh gak berani pegang ya makanya itu kepitingnya udah langsung direbus gitu sama pak suami dan masukin kulkas jadi sekarang nih tinggal dibuat dibuat bumbu untuk masak kari aja bumbunya simple banget aku pakai bawang merah, bawang putih dan tambahin juga disini kemiri lengkuas sama jahe kalau untuk banyaknya kayak berapa siung gitu gak menentu ya teman-teman jadi sesuka hati aja mau pakai berapa kalau aku sih masaknya seperti itu nah ini aku ulek semuanya di ulek halus gitu ya baru masukin aku tambahin juga dengan kunyit bubuk jarang banget aku setok kunyit di rumah jadi kalau mau masak yang buah kuning gitu pasti pakai kunyit bubuk teman-teman mungkin ada yang sama juga ya disini boleh dong tulis di kolom komentar nah untuk masak kari ini ini yang pertama kali aku buat ya biasanya itu pak suami yang nyiapin bumbunya dan aku tuh tinggal tumis-tumis gitu tapi sekarang aku beranikan diri untuk masak semuanya dari awal karena menurut aku gak ada bedanya sih sama masak kari ayam gitu ya nah jadi karena aku itu gak makan kepiting aku kalau makan tuh paling ambil kuahnya aja makanya harus ada lauk buat aku itu sudah aku goreng aku goreng kering aja untuk lauknya hanya satu ekor ikan kembung teman-teman kepiting nih alhamdulillah rezeki ya kemarin tuh dikasih barengan juga sama ikan dasar gitu enak banget kalau dibakar tapi masih disimpan di kulkas nah ini panci yang tadi bekas pakai gorengan ikan aku pakai lagi buat tumis bumbu kepiting kemarin 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 selamat menikmati selamat menikmati mau ngambil video mau ngedit itu bener-bener karena waktunya juga nggak ada gitu temen-temen nah sekarang nih bikin sehari tuh mau bikin 3 atau 4 video biar ada stock videonya gitu itu bumbunya udah aku tumis kalo udah harum tadi aku masukin air juga yang aku campurin ke gilingan cobek gitu ya aku masukin sisanya nah ini aku masukin dulu santannya aku pakai lumayan banyak santan ya teman-teman karena memang sengaja biar banyak kuahnya gitu anak-anak juga suka kuah kare ini kare kepiting kata mereka tuh kare kuah kare kepiting itu beda banget rasanya sama kare ayam teman-teman nah ini udah aku masukin kepitingnya ya kepitingnya tuh sudah dibersihkan sama pak suami jadi dibuka gitu ya bagian cangkang-cangkangnya tuh udah ditumbukin jadi ngambil bagian dagingnya aja kecuali kalau bagian kerangnya itu karena pak suami tuh seneng banget kalau makan bagian itunya udah ini kan kepitingnya udah mateng jadi masak ini kita tinggal nunggu sampai mendidih aja buat masakin santannya aja sih sebenernya karena kalau untuk daging kepiting sendiri tuh sudah mateng jadi gak pake lama teman-teman simple banget pokoknya deh masaknya ini pak suami tinggal cemplung-cemplung aja bumbunya semua bumbu halus yang ada tuh dipake semua teman-teman ada bubuk cengkeh kemudian bubuk palat ditambahin lagi bubuk jintan kemudian ketumbar itu semua dimasukin lada bubuk jadi emang masak itu gak ribet ya yang buat ribet itu kita sendiri sebenernya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sudah mendidih kuasa santannya tandanya nih udah waktunya untuk diangkat dan siap disajikan pokoknya buat temen-temen yang pengen cobain kalau untuk yang udah pakar banget masaknya aku gak berani rekomendasiin ya karena disini juga aku bukan yang profesional banget masak gitu ini pokoknya sesuai selera aja disaranin aja buat temen-temen yang mungkin mau belajar masak atau yang pengen coba-coba masak tapi berasa kalau masak itu ribet nah silahkan simak aja video aku ini masak itu simple banget gak pake ribet ya temen-temen yang penting itu ada kemauan lanjut sudah selesai satu menu dua menu ya tadi ikan goreng kering udah jadi dua menu gitu ini aku mau buat apa ya namanya di tempat aku nih sebutannya cingkarong temen-temen ini jagung direbus jagung muda gitu direbus kemudian dipipil kayak gini nanti dicampurin pake kelapa parut dan sedikit gula pasir dicampurin semuanya dan bisa langsung dihidangkan biasanya ini jadi menu takjil juga untuk buka puasa atau cemilan sore hari karena anak aku yang cowok tuh lagi pengen dan kebetulan ini ada jagung yang diambil dari kebun yaudah sekalian aja ya dibuat seperti ini jadi ini jagung yang ada di video yang kemarin temen-temen video waktu panen itu ini jagungnya sudah bisa kita konsumsi udah kayak gini aja temen-temen tinggal dicampur-campurin seperti itu dan jangan lupa kasih juga sedikit garam ya katanya kalau ada garam gitu kan kita jadi apa ya penawar gitu jadi gak sakit perut walaupun banyak makan yang seperti ini terima kasih selamat menikmati selesai menu untuk buka puasa sudah siap di meja makan tinggal menunggu waktu untuk berbuka nah ini aku mau nyiapin dulu pesanan orang ya alhamdulillah tuh masih ada pelanggan yang setia gitu temen-temen jadi masih mesen online untuk pesanan gula, terigu ini minta dianterin sore ini dan sekarang tuh sudah waktu pukul 6 sore nganternya juga gak terlalu jauh dari rumah jadi gak apa-apa lah ya sekalian kita ngabuburit nanti di jalan selesai ngeukurin gula tadi pas masuk dapur nih lihat si ganteng lagi ngapain pas ditanya jawabannya mau nyuci piring ya udah aku cepet-cepet ngambil hp terus videoin deh temen-temen jadi biar ada momennya gitu tuh pak suami lagi santai waktunya santai ya santai ya kalau waktunya dia lagi sibuk di kebun ya sibuk nah ini menu untuk buka puasa kami hari ini itu yang tidak aku buat berarti dikasih sama mama ya sampai ketemu lagi ya temen-temen assalamualaikum